Seorang balita berusia 3 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur dinyatakan positif narkoba usai meminum air mineral yang diberikan oleh tetangganya. Kejadian ini bermula ketika korban bersama ibunya berkunjung ke rumah tetangganya dan sang anak meminta minum di rumah tersebut. Usai meminum air dari rumah tetangganya itu, sang bayi disebut mengalami perilaku yang tak biasa. Seperti sulit tidur di malam hari dan hiperaktif. Selain itu, bayi tersebut juga mengalami keringat dingin dan bertingkah aneh. Kesokan harinya, ibu korban menghubungi tetangga yang memberikan air tersebut kepada anaknya. Tetangga itu mengaku bahwa air yang diberikan kepada sang bayi dibawa dari warung tempat dirinya bekerja. Namun saat dikonfirmasi ke pemilik warung, air minum yang dimaksud tidak dijual di toko tersebut. Ini untuk melakukan cabut ubat. Si anak ngomong, mami saya haus. Nah, karena si ibu ini bertamu di rumah tetangga, jadi nggak bisa dong pulang untuk ngambil air minum. Mintalah sama tetangga pemilik rumah gitu loh. Ada air minum, nanti gue diambilkan. Gue itu tetangga tadi. Terus diambilkan air yang di dekatnya si ibu tadi. Diminumkan ke anak. Nah, setelah itu reaksi daripada si anak, malamnya dia tidak tidur. Terus kemudian dia hiperaktif, ngoceh terus, keluar keringat sejagung-jagung. Dan dia mengambil barang-barang yang ada di sekitarnya, kayak bersih-bersih dan sebagainya itu. Terus besoknya si ibunya coba chat, ada bukti chatnya ke tetangganya. Air apa yang kamu kasih ke anak saya? Nah, disampaikan sama tetangganya kalau itu air bawa dari warung. Sementara si ibu sama si tetangga ini sama-sama bekerja di warung tersebut. Nah, di warung tersebut menjual merek B dan air yang diberikan ke anaknya itu merek A. Jadi ibu itu sudah konfirmasi juga sama pemilik warung bahwa tidak ada air yang dibawa dari warung. Karena memang airnya digambil. Setelah kejadian tersebut, ibu korban langsung membawa anaknya ke salah satu rumah sakit di Samarinda untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian, sang ibu didampingi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kalimantan Timur melapor ke Polres Samarinda. Terbaru, polisi menetapkan seorang perempuan yang juga tetangga korban berinisial ST sebagai tersangka. Polisi pun masih mendalami motif pelaku memberikan air minum yang mengandung sabu tersebut kepada korban. Terima kasih telah menonton!